Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di bulan akhir bulan Saban Maka ada beberapa hal yang perlu diingatkan kepada Kita semuanya khususnya kaum wanita Persiapan untuk menyambut Ramadan Agar puasa kita mendapat keridoan dari Allah dan mendapatkan pahala Itu adalah puasa yang benar-benar memang harus kita laksanakan Yang pertama adalah persiapan kita dalam ruhnya atau rohaninya Kita harus mempersiapkan diri untuk ruhani dalam berpuasa Agar puasa kita menjadi puasa yang memang benar-benar mendapatkan pahala Sesuai dengan dijanjikan di dalam Al-Quran Yang kedua adalah mempersiapkan ruhani Dalam bulan Ramadan banyak sekali kita mengadakan perubahan Perubahan dalam diri kita Yang mana menahan lapar, menahan dahaga Sehingga waktu yang sudah ditentukan Yang berakibat ada penurunan kondisi kesehatan dalam diri kita Ini harus kita dapat menjaganya dengan baik Yang ketiga adalah persiapan untuk ilmu Di dalam menjalankan ibadah puasa Sesuai dengan ayat Al-Quran yang mengatakan Puasa itu diwajibkan pada kita seluruhnya Umat Islam yang beriman Pada Allah SWT Kita melaksanakan puasa harus mempunyai ilmu Tanpa adanya ilmu Maka puasa kita akan sia-sia Salah satu contoh Jika kita ingin berbuka puasa Banyak yang mendoakan, membaca doa Pada saat berbuka puasa Allahumma lakasumtu Baru ingin berbuka puasa Yang sebenarnya adalah Doa itu diucapkan Pada saat kita selesai Melaksanakan berbuka puasa Kita sudah melepaskan dahaga kita Kita sudah membatalkan puasa kita Baru kita membaca Allahumma lakasumtu Wabika amantu Wa ala rizkika aktartu Wirohmatika Ya arhamarrohimin Karena kita mensyukuri Atas rizki makanan yang kita nikmati Setelah kita berbuka puasa Dan yang keempat adalah Kita mempersiapkan harta Harta untuk kita bawa Pada saat kita di bulan Ramadan tersebut Yaitu kita harus menjalankan Kewajiban kita membayar zakat Zakat ini ada dua Yang pertama yang bisa kita jalankan pada bulan Ramadan Adalah zakat fitrah Yang sudah ditentukan nominalnya Dan sudah menjadi keputusan Dan yang kedua adalah zakat harta Zakat harta ini yang kita keluarkan Setiap setahun sekali Mudah-mudahan kita bisa Melaksanakan Empat hal ini Untuk mempersiapkan diri Kita menjalankan puasa Dengan sebaik-baiknya Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!